Halo pemirsa bersama saya lagi tidak purjan YouTube channel di video sehari ini saya akan berbagi resep menu sarapan ala Jepang atau yang disebut dengan cawan musih yuk kita lihat bahan-bahan yang akan saya gunakan serta cara membuat cawan musih sampai selesai dan pemirsa disini saya sudah menyediakan bahan-bahan yang akan saya gunakan hari ini yaitu dua butir telur air kaldu dari rebusan ayam atau dari kulit udang kemudian enam biji udang yang sudah dikupas kulitnya dan juga dipotong kotak lalu ada dua biji krab stick juga yang dipotong kotak seperti ini satu batang bawang pre yang diiris tipis garam secukupnya lada bubuk dan kecap asin kemudian kita akan menggunakan mangkok yang anti panas ya ini akan saya olesi nanti dengan blue band kemudian akan saya kukus Oke pemirsa itu dia semua bahannya sudah saya sebutkan dan sekarang mari pemirsa ikuti bagaimana cara saya membuat cawan musih inilah pemirsa sebuah bahan yang sudah saya sebutkan tadi ada dua butir telur atau jika kalian mau buat banyak silakan gunakan telur yang banyak kemudian ada udang yang sudah dikupas kulitnya dan dipotong kecil kemudian ada krab stick juga yang sudah dipotong-potong lalu disini ada kaldu ayam secukupnya kecap asin lada bubuk garam dan juga ada batang bawang pre yang sudah diiris nah ini dia ada jenis mangkok yang akan saya gunakan mangkok ramik yang anti panas Oke pemirsa sekarang mari ikuti bagaimana cara saya membuatnya yang pertama akan saya kocok telur bersama dengan air kaldu kemudian akan saya masukkan garam cukupnya tambahkan sedikit gula masukkan garam cukupnya tambahkan sedikit gula kemudian digocok setelah tercampur rata kemudian sisihkan sekarang akan saya saring siapkan mangkok yang akan digunakan dan olesi dengan sedikit margarin ini sudah saya olesi siapkan dengan margarin kemudian sekarang akan saya tuangkan telur lalu akan saya masukkan udang selamat menikmati Oke, kemudian sekarang akan saya siapkan alat untuk mengukus. Bumbu saya hukus akan saya taburi terlebih dahulu dengan lada bubuk. Nah, di sini saya sudah siapkan alat untuk mengukus dan airnya sudah mendidih. Kemudian akan saya masukkan. Dan akan saya kukus selama 5 menit terlebih dahulu. Setelah 5 menit, kemudian akan saya taburi bawang peri. Dan akan saya kukus lagi selama 10 menit. Sekarang akan saya lihat, karena sudah 10 menit. Saya akan cek. Ini sudah matang. Dan sekarang akan saya matikan api. Kemudian akan saya tunggu agak dingin, baru akan saya hidang. Ini dia cawan musik buatan saya hari ini sudah jadi. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.